Srimi Jaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Kuala Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara, dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan, maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang-gemilang. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7, seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang Ising, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu Prasastike. Bukan Bukit di Palembang, bertari 682. Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan di antaranya tahun 1025, serangan Rajendra Kola pertama dari Koromandel. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal, dan kerajaan terbesar Nusantara. Pada abad ke-20, kedua kerajaan tersebut menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Berdasarkan prasasti kota Kapur yang berangka tahun 686, ditemukan di Pulau Bangka, Kemaharajaan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka dan Belitung, hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sriwijaya NASA telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Taruman Agara di Jawa Barat dan Holing, Kalinga, di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Kemungkinan yang dimaksud dengan bumi Jawa adalah Taruman Agara. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda. Laut Tiongkok Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Munculnya keterkaitan antara Sriwijaya dengan dinasti Shailendra dimulai karena adanya nama Ailendra Famsa pada beberapa prasasti di antaranya pada prasasti Kalasan di Pulau Jawa, prasasti Ligur di Selatan Thailand, dan prasasti Nalada di India. Sementara pada prasasti Sojomerto dijumpai nama Dapunta Shailendra. Karena prasasti Sojomerto ditulis dalam bahasa Melayu kuno, dan bahasa Melayu umumnya digunakan pada prasasti-prasasti di Sumatera, maka diduga wangsa Shailendra berasal dari Sumatera, walaupun asal usul bahasa Melayu ini masih menung. Di penelitian sampai sekarang, Majunder berpendapat dinasti Shailendra ini terdapat di Sriwijaya, Suwarnadwipa, dan Medang. Jawab keduanya berasal dari Kalinga di Selatan India. Kemudian Mowens menambahkan kedatangan Dapunta Hiyang ke Palembang, menyebabkan salah satu keluarga dalam dinasti ini PIN. A ke Jawa. Sementara Purbat Caraka berpendapat bahwa dinasti ini berasal dari Nusantara, dibasarkan atas cerita para Hiyangan, kemudian dikaitkan dengan beberapa prasasti lain di Jawa yang berbahasa Melayu kuno di antaranya prasasti Sojomerto. Wangsa Shailendra di Jawa membina dan memelihara persekutuan dengan Trasriwijaya di Sumatera, dan kemudian selanjutnya menyerikan pemerintahan mereka di Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah. Di Jawa, pewaris darah Nindra adalah Samara Grawira, memerintah 800-819, yang disebutkan dalam Prasastina. Landa, bertari 860, sebagai ayah dari Balak Putra Dewa, dan putra dari Ailendra Famsati Laka, perhiasan keluarga Shailendra, dengan nama gelaran Rifi Rafairi Matana, penggunu perwira musuh, yang merujuk kepada Dara Nindra. 35. 92 Tidak seperti pendahulunya, Raja Dara Nindra yang dermar berperang, Rakai Warak tampaknya cenderung cinta damai, ia menikmati kemakmuran dan kedamaian dataran Kedu di pedalaman Jawa, dan lebih tertarik untuk menyelesaikan proyek pembangunan Candi Borogudur. Dia menunjuk seorang pangeran femer bernama Jaya Warman sebagai gubernur Indrapura di delta Sungai Mekong di bawah kekuasaan Shailendra. Wangsa Shailendra di Jawa membina dan memelihara persekutuan dengan Trasriwijaya di Sumatera, dan kemudian selanjutnya mendirikan pemerintahan mereka di Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah. Di Jawa, pewaris Dara Nindra adalah Samara Grawira, memerintah 800-819, yang disebutkan dalam Prasastina. Landa, bertari 860, sebagai ayah dari Balaputra Dewa, dan putra dari Ailendra Famsati Laka, perhiasan keluarga Shailendra, dengan nama gelaran Rivira Fairi Matana, pembunuh perwira musuh, yang merujuk kepada Dara Nindra. Tidak seperti pendahulunya, Raja Dara Nindra yang dermar berperang, Rakai Warat tampaknya cenderung cinta damai, ia menikmati kemakmuran dan kedamaian dataran Kedu di pedalaman Jawa, dan lebih tertarik untuk menyelesaikan proyek pembangunan Candi Borogudur. Dia menunjuk seorang pangeran kemer bernama Jaya Warman sebagai gubernur Indrapura di delta Sungai Mekong di bawah kekuasaan Shailendra. Jaya Warman Jaya Warman